Pemain AC Milan, Tijani Ray Jenders, memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang bakal berlaga melawan Vietnam. Dukungan tersebut terlihat dalam postingan akun Instagram at Oranya Garis Bawah Indonesia. Melalui sebuah video, Tijani Ray Jenders mendoakan kesuksesan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Duel antara Timnas Indonesia vs Vietnam bakal terlaksana di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam, pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Kick-off laga ini dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Tijani Ray Jenders, salam hangat dan semoga sukses untuk Timnas Nasional Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Ayo Garuda, kata Tijani Ray Jenders. Sementara itu, Timnas Indonesia sejauh ini telah menjalani tiga laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari tiga laga tersebut, Tim Asuhan Sintayong berhasil mengamankan empat poin. Raihan jumlah poin ini sekaligus mengantarkan Timnas Indonesia menempati peringkat kedua. Bila mampu mengalahkan Vietnam di Stadion Maidin, tentu peluang skuad Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya akan sangat besar. Hanya saja target tersebut dipastikan tak mudah diwujudkan. Terlebih, Timnas Indonesia sudah puasa kemenangan selama 20 tahun ketika tampil di Hanoi. Meski begitu, Sintayong menegaskan akan berusaha untuk membuat Timnas Indonesia mengamankan poin penuh. Kami sudah melakukan persiapan supaya bisa menampilkan performa bagus di pertandingan besok hari ini. Mungkin akan lebih berat karena kami bermain di kandang Vietnam. Tapi menurut saya kami punya peluang untuk menang, kata Sintayong. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!